Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Pada malam hari ini Kau pertemukan kami untuk kami boleh belajar Firmamu Tuhan Dalam kesempatan komsel melalui Zoom ini Kami berdoa Apa yang kami pelajari malam hari ini Boleh menjadi hal yang baik Menambah kekuatan iman kami Di dalam engkau Dan membuat kami boleh berjalan Makin benar, makin kuat Dan makin setia mengikuti Tuhan Yesus Di dalam lama Tuhan Yesus yang berdoa Dan berdoa, amin Hari ini, hari Jumat, tanggal 12 September 2023 Saya tetap Menyarankan, menyampaikan Supaya kita semua Tetap Membaca firman Tuhan dalam setiap hari Sempatnya malam Yang tidak apa-apa, tapi jangan sampai Kelewatan, atau kalau pagi Boleh Jadi, sekali lagi Jangan sampai dalam satu hari Kita Terlewatkan Tidak membaca Firmamu Tuhan Hari ini kembali Kita akan belajar Mengenai rangkaian Buah Rok Yaitu Kita sudah masuk Di Yang keempat Kasih, sukacita, damai sejahtera Dan adalah Kesabaran Saya akan Sharingkan Tentang Belajaran firman Tuhan Mengenai Sabaran Oke Saya sharingkan ini Ya, kelihatan ya Kak Cinta kelihatan? Enggak Pak Enggak kelihatan? Iya Kecil Kecil Berarti saya ganti yang Port IPD Berarti dari sini Ini kelihatan? Enggak Pak Sama saja Di Samping sekali Soalnya Pak Samping sekali Iya Oke Tidak apa-apa Kita belajar saja Kemudian nanti bisa Terlihat dengan baik Yang pertama Kita buka Permantuan Sekali lagi Dari Galatia Pasal 5 Arti yang ke 22 Galatia 5 Arti 22 Ini adalah Buah roh Yaitu Saya bacakan Tetapi Buah roh Ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kebaikan Kesetiaan Dan seterusnya Nah kita Sudah masuk ke Poin yang keempat Pembelajaran yang keempat Mengenai Bu Haro Yaitu Kesabaran Apakah Kesabaran Saya Mau menyampaikan Kepada setiap kita Untuk kita belajar Tentang kesabaran Kata kesabaran Kesabaran dalam Alkitab Memiliki kata-kata Yang identik Atau biasa Dituliskan sebagai Yaitu Sabar Kesabaran Atau panjang Sabar Jadi keadaan Bahasa Alkitab itu Ada kata Panjang sabar Ada Sebut juga Sabar Mengenai kesabaran Tanpa Pengertian Bahasa Yunani Kata sabar Memiliki pemahaman Dibutuhkan Waktu yang lama Untuk mendidih Jadi kayak air Yang ketika direbus Dipanaskan Air ini Tidak cepat Menjadi panas Demikian juga Hati kita Kalau kita sabar Hati ini Sebenarnya Tidak mudah Untuk mendidih Lama Untuk mendidih Tapi kalau Air itu Cepat panas Atau hati kita Cepat panas Itu berarti Orang itu Tidak sabar Jadi Dalam bahasa Yunani Kata sabar Memiliki pengertian Dibutuhkan Waktu yang lama Untuk mendidih Tidak cepat panas Tidak cepat Menjadi emosi Dapat diartikan Bahwa Kesabaran Yaitu Sikap hati Yang bisa menahan Diri Dan tidak mudah Terbawa emosi Apakah kita Selama ini Bisa menahan diri Dan tidak mudah Terbawa emosi Kita akan belajar Lebih lanjut Mengenai Kebenaran Tentang Kesabaran Yang pertama Kebenaran Tentang Kesabaran Bahwa Menjadi sabar Itu Tidak mudah Dan Menyakitkan Saya tolong dibaca Kak Sinta Dari 1 Korintus Pasal 13 Ayat 4 1 Korintus 13 Ayat 4 Silahkan dibaca 1 Korintus 13 Ayat 4 Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegangkan diri Dan tidak sombong Ya Disebutkan bahwa Kasih itu sabar Dalam bahasa Inggris Kata sabar Di dalam buah roh Yang tadi kita sebutkan Atau kita pelajari Kata sabar Dalam bahasa Inggris Biasanya ada kata Be patient Tapi aneh sekali Di Alkitab Kata sabar itu Diterjemahkan Dengan kata Long Long suffering Long suffering Long itu Panjang Suffering itu Menderita Jadi menderita Yang cukup panjang Orang yang sabar itu Tidak mudah Tidak enak Dan kadang Terasa menyakitkan Penderitaannya itu Panjang Orang yang sabar itu Sebenarnya Menderita Tidak enak Tidak mudah Oleh karena itu Sabar dimasukkan Dalam buah roh Dan juga bagian Dari karakter kasih Kasih kan Kasih itu sabar Murah hati Tidak memegahkan diri Dan sebagainya Pernahkah kita dihadapkan Pada situasi Yang kurang menyenangkan Karena menanggung Kesabaran Misalkan Nunggu Janjian Janjian Jam 6 Oh gak datang-datang Rasanya itu kan Tidak mudah Tidak menyerangkan Itu Menderita Itu yang dimaksud bahwa Menjadi sabar itu Tidak mudah Dan Menyakitkan Sekarang Berikutnya Poin kedua Yaitu bahwa Kesabaran Memerlukan proses Hari demi hari Jadi sekali lagi Menjadi sabar itu Tidak mudah Itu menyakitkan Orang Menjadi sabar itu Rasanya Tidak enak Sepertinya gak enak Yang kedua Kesabaran Memerlukan proses Hari demi hari Marah dibaca Amsal 16 Ayat 32 Amsal 16 Ayat 32 Amsal 16 Ayat 32 Orang yang sabar Meledihi Seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Meledihi Orang yang meledih kota Ya dikatakan bahwa Orang yang sabar itu Seperti orang pahlawan Seperti pahlawan Seseorang Tidak bisa menjadi sabar Dengan sendirinya Dalam Sekejap mata Langsung Tiba-tiba Jadi sabar Tidak bisa Kesabaran Merupakan Hasil yang kita dapatkan Dari proses Pembentukan Hari demi hari Tidak ada Seorang pahlawan Yang terbentuk Dalam satu malam Seorang pahlawan Atau prajurit Dia berlatih Setiap hari Supaya dia menjadi Seorang yang benar-benar kuat Yang tangguh Yang kalau perang Tidak cepat kalah Tidak cepat mati Seorang pahlawan Harus dilatih Melalui pertempuran Dan perjuangan Yang tidak mudah Tidak tahu bahwa Oh orang ini adalah pahlawan Ketika Dia melewati peperangan Mungkin pahlawan itu Bukan cuma yang diperang Tapi juga pahlawan Dalam Olahraga Dan sebagainya Tentu dia melalui Proses yang tidak mudah Seseorang tidak bisa didoakan Untuk menjadi sabar Lalu berubah Dengan sendiri Tidak bisa Misalkan Kak Sinta ngomong Oke doakan Supaya saya bisa jadi sabar Kemudian didoakan Menjadi sabar Dengan sendirinya Tidak bisa Dia harus bertemu Dengan Seorang yang Perkataannya Tidak enak Tingkah lakunya Menyakitkan Dia harus menghadapi Situasi yang tidak menyenangkan Serta harapan Yang tidak sesuai Dengan kenyataan Ketika menghadapi Kondisi yang demikian Namun Seseorang meresponi Dengan benar Maka dia akan memiliki Karakter kesabaran Kalau kita Menghadapi situasi Yang enak Yang menyenangkan Yang baik-baik saja Kita tidak akan Pernah jadi sabar Tapi kalau kita Menghadapi situasi Yang tidak menyenangkan Harapan yang Tidak sesuai Dengan kenyataan Kita berharap Sesuatu Tapi kenyataannya Tidak Seperti yang kita inginkan Dan bertemu dengan Orang yang berkatan Kita akan Terbentuk menjadi Seorang yang sabar Terbentuk dengan Sendirinya Oleh proses yang Hari demi hari Tidak Jadi kita harus siap Menghadapi Situasi Orang Atau kondisi Yang tidak menyenangkan Tapi kita Meresponi dengan benar Maka kita akan Memiliki karakter yang sabar Contohnya seperti tadi Ketika janjian Dijemput jam 6 Ini tidak datang Datang juga Kita harus Bisa berpikir Oh mungkin Dia sedang macet Oh mungkin Dia sedang Tadi berangkatnya Agak kesiangan Oh mungkin Tadi dia Ada Lampu merah Kita akhirnya Bisa meresponi Dengan baik Sehingga ketika Orang yang menjemput Teman yang menjemput Datang Kita tidak kecewa Ya wis Tidak apa-apa Kita tidak Langsung dengan marah Tapi menghadapi Jadi kesabaran Membunuhkan proses Hari demi hari Apapun Yang kita Terjadi Ternyata tidak sesuai Dengan kenyataan Harapan kita Tidak apa-apa Kebenaran tentang Kesabaran Yang pertama Sabar itu Tidak mudah Dan menyakitkan Itu pasti Pasti Tidak enak Yang namanya sabar Yang kedua Kesabaran Membunuhkan proses Hari demi hari Sehingga Kita menjadi seorang Yang terlatih Untuk sabar Tidak cepat Mendidih Dan yang ketiga Kesabaran itu Sebenarnya merupakan Sifat dari Tuhan Sendiri Ayatnya ada di Masmur 103 Ayat 8 Masmur 103 Ayat 8 Masmur 103 Ayat 8 Masmur 103 Ayat 8 Tuhan adalah penyayang Dan mengasih Panjang sabar Dan berlimpah Kasih setia Amin Ya Kesabaran itu Adalah sifat Tuhan Sendiri Di ayat ini Disebutkan Sifat Tuhan Untuk penyayang Pengasih Panjang sabar Dan berlimpah Kasih setia Tidak cuma sabar Tapi sabarnya Untuk panjang Panjangnya Seberapa Tidak terukur Oleh karena itu Kita diminta Untuk mengikuti Dan menjadikan Teladan dalam hidup kita Apa yang menjadi Sifatnya Tuhan Kita juga belajar Memang gak mudah Kita melatih diri Dengan baik Kesabaran Tuhan Membuat kita Yang mudah Jatuh dalam dosa Menjadi diampuni Bukankah seringkali Atau setiap hari Kita ini Jatuh dalam dosa Terus ketika ingat Kita berdoa Minta ampun Tuhan ampuni saya Eh besok lagi Atau besoknya lagi Kita masih jatuh lagi Dan berdoa Tuhan masih mau mengampuni Mengasihi kita Demikian juga Kita yang masih Hatinya keras Dan mudah Memperlentak Tuhan masih mau Menerima kita Kita yang Disuruh baca Kurman Tuhan Gak mau Tuhan masih mau Menerima kita Kita yang disuruh Untuk berdoa Seringkali kelewatan Atau apapun yang lain Belajar Tuhan masih mau Menerima kita Demikian juga Kalau dibalik Ketika kita Menghadapi orang Yang bersalah Pada kita Yang tidak Mau mendengar Apa yang kita Katakan Atau tidak Mau menghargai Yang kita Lakukan Maka kita Pun sebaiknya Menerima Dengan sabar Tuhan aja Mau menerima kita Dengan sabar Masa kita Gak bisa Nerima orang lain Yang bersalah Bada kita Dengan penuh Sabar Sama seperti Tuhan Memperlakukan kita Dengan begitu sabar Kita pun juga Bisa memperlakukan Orang lain Kalau orang Jawa Punya batasan Memperlakukan orang itu Sampai Dua kali Sekali Aku masih bisa sabar Dua kali sabar Tapi ini Sudah Kesekian kali Aku gak bisa sabar Seperti itu Padahal kita Kalau bersalah Sama Tuhan Berkali-kali Dan juga Sebaiknya Kita tidak Membatasi Kalau orang lain Bersalah pada kita Kita bisa sabar Dihomongi Kok gak nurut Ya tidak apa-apa Sabar Siapa tahu Satu kali dia perlu Jadi Sabaran itu Merupakan sifat Dari Tuhan Yang kita Bisa teladani Kita bisa ikuti Dalam kedepan kita Jadi kebenaran Tentang sabaran Jadi sabar Memang tidak mudah Dan menyakitkan Yang kedua Memerlukan proses Hari demi hari Ketiga Kesabaran itu Sifat dari Tuhan Dan harus kita ikuti Dan Teladani Kalau Ciri-ciri orang sabar Menurut Kak Sinta Apa Ciri-ciri orang sabar Bahwa Lihat Oh orang ini sabar Itu apa Tidak mudah marah Tidak mudah marah Kalau menurut Nara Apa Melihat Oh orang ini sabar Dari mananya Bisa lihat Tadi bisa Tidak mudah marah Mungkin yang lain Nara bisa menjawab Apa Cantanya Tidak mudah marah Tidak mudah marah Sama Tidak cinta Iya Seringkali kita bisa Melihat Orang ini sabar Ketika tidak mudah marah Tidak apa-apa Saya menuliskan Ciri-ciri orang yang sabar Tidak mudah Terbawa emosi Tidak mudah Jadi ketika mendengar Sesuatu Dia Lebih baik Mendengar Lebih dulu Dia Baru memutuskan Tidak gampang Tersinggung Ada orang Ngomong sesuatu Dia simpan Eh katanya Kamu itu Jomongi gini-gini Sama ini Dia Mempertimbangkan Benar enggak Yang dikatakan Kalau enggak Dihomongi langsung Ya kalau Sama Dan yang Ciri yang ketiga Orang yang sabar Saya tuliskan adalah Mau menunggu Kadang-kadang orang itu Enggak mau nunggu Enggak sabar Terus kemudian Berpikir panjang Orang yang sabar itu Berpikir panjang Tidak berpikir pendek Misalkan ada sesuatu Dia berpikir panjang Ini saja yang harus kita kerjakan Ini saja yang harus kita Selesaikan Berpikir panjang Tidak berpikir pendek Orang yang berpikir pendek Itu adalah orang yang mudah emosi Enggak sabar Dan seringkali kita menemukan Orang-orang yang enggak sabar Di sekitar kita Sudahlah Pokoknya kita kerjakan yang ini Tapi Berpikir dulu Kalau saya melakukan ini Apa kebaikannya Apa keburukannya Kalau banyak buruknya Ya tidak Berpikir panjang Itu orang yang sabar Dan orang yang sabar Tidak banyak menuntut Jadi Dia Akhirnya Mendengarkan dulu Apa yang bisa dilakukan Kalau bisa baik Ya dikerjakan Tapi Dia tidak banyak menuntut Dan melihat Apa yang bisa diperbuat Untuk orang lain Tapi orang yang enggak sabaran Akan banyak menuntut Oh kamu harus begini Saya sudah membuat sesuatu Kepada kamu Kamu harus Mau ikuti kemauan saya Tapi kalau orang yang sabar Sudahlah Kita lihat Hasilnya nanti Sudah enggak apa-apa Itu kamu Dirugikan Ya Saya melakukan Dengan ikhlas Sabar Tidak banyak menuntut Kemudian Orang yang melayani Tuhan Termasuk orang yang dianggap Diharapkan untuk sabar Karena ketika melayani Dia banyak mengeluarkan Uang Mengeluarkan tenaga Tapi Mungkin hasilnya Tidak kelihatan sekarang Dia harus sabar Tidak bisa berkata begini Saya sudah mendoakan Kamu sekian lama Kok kamu tidak berubah Itu namanya tidak sabar Sekarang kita lihat Contoh di Alkitab Tentang Orang-orang yang sabar Tentang kesabaran Salah satunya yang pertama Adalah Musa Musa disebut sebagai orang Yang paling sabar Tuhan sendiri yang menyebut Bahwa Musa adalah orang Yang paling sabar Bisa dibaca oleh Nara Bilangan 12 ayat 3 Bilangan 12 ayat 3 Bilangan 12 ayat 3 Ada pun Musa Ialah seorang yang sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia yang di atas muka Ya Lembut hatinya Artinya sabar Musa itu sabar Dia dikata-katain oleh saudaranya Saudaranya itu kakaknya Ada Harun Ada Milya Dia diomongi Tapi dia tidak banyak Membalas Dia dikata-katai oleh bangsa Israel Diprotes Tapi dia juga tidak marah Disebutkan sebagai Musa orang yang paling sabar Tidak ada yang sabarnya Seperti Musa Dituliskan Lebih dari setiap manusia Yang di atas bumi Bahkan karena kesabarannya Musa itu sampai Membimbing bangsa Israel Tapi dia sendiri Tidak bisa masuk ke tanah Perjansia Karena satu kali Dia Menahan Kesabaran ini Musa disebut sebagai orang Yang paling sabar Kemudian Yang kedua Contohnya yaitu Daud Kita akan baca Dari 1 Samuel pasal 26 Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 26 Ayat 9 Sampai 10 Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 26 Ayat 9 sampai 10 Berman Tuhan berkata Tetapi kata Daud Kepada Abisai Jangan musnahkan dia Sebab siapakah Yang dapat menjama Orang yang hidup Rapi Tuhan Dan bebas dari hukuman Lagi kata Daud Demi Tuhan yang hidup Istahaya Tuhan akan Membunuh dia Entah karena Sampai ajalnya Dan ia mati Entah karena Ia pergi berperang Dan hilang lenyap Di sana Jadi satu kali Ada kesempatan Bahwa Daud Bisa membunuh Raja Saul Raja Saul ini Ngejar-ngejar Daud Satu kali Raja Saul tidur Di perkema Dan Teman-teman Daud Berkata Ini adalah waktunya Kamu bisa membunuh Raja Saul Kalau Saul sudah Dibunuh mati Maka Daud Akan menjadi Raja yang Menggantikan Saul Tetapi Daud Berkata bahwa Saya tidak Mau membunuh Raja Saul Saya pasti akan Menjadi Raja Dan Saul Pasti akan mati Tapi gak tahu Kapan matinya Apa Tuhan Membunuh dia Dalam peperangan Atau karena Sampai waktunya Umurnya Saul mati Atau apapun Satu kali Pasti Saul Juga mati Dan saya akan Menjadi Raja Tapi tidak tahu Kapan Itu terserah Tuhan Daud sabar Menunggu waktu Tuhan Untuk dia menjadi Raja Kita tahu pada akhirnya Bahwa Saul mati Dalam peperangan Dan Daud Yang menjadi Raja Menggantikan dia Dia begitu sabar Dia tidak Buru-buru Tidak sembrono Padahal Kalau saat itu Dia bisa membunuh Saul Dia juga bisa Jadi Raja Saat itu juga Tapi dia menahan dia Belum Sekarang Belum Saat Jadi kita belajar Untuk menunggu waktu Tuhan Dalam kehidupan kita Tidak usah Buru-buru Sabar Untuk segala sesuatu Kemudian yang ketiga Contohnya itu Rasul Paulus Yang sabar Menderita Saat memberitakan Injil Tolong dibaca Kak Sinta 2 Korintus Pasal 11 2 Korintus Pasal 11 Ayat 23 Sampai 25 2 Korintus Pasal 11 Ayat 23 Sampai 25 2 Korintus 11 Ayat 23 Apakah mereka Pelayan Kristus Aku berkata Seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak Berjeri lelah Lebih sering Di dalam penjara Di jeral di luar batas Kerap kali dalam Bahaya maut 24 5 kali aku disesah Orang Yahudi Setiap kali 40 Kurang 1 Kurang 1 Pukulan 25 3 kali aku Diderah 1 kali aku Dilempari Dengan batu 3 kali Mengalami Karam kapal Sehari Semalam Aku Terkatung-katung Di tengah laut Dalam Perjalanan Pemberitaan Injil Rasul Paulus Mengalami Banyak Penderitaan Penganiayaan Dipukul Dicambuk Dilempari Batu Terus Ada di dalam Kapal Yang karam Terus Ada di lautan Selama 3 hari Terus Sehari semalam Ada di lautan Dia Dia Berenang Di lautan Karena kapalnya Tenggelam Dia sabar Menderita Saat memberitakan Injil Dia Mau Mengalami Situasi Apapun Yang penting Nama Tuhan Kalau kita Tidak kuat Memeritakan Injil Diomongi Tentang Nama Tuhan Isus Kita bisa Meninggalkan Tuhan Rasul Telah Dan Rasul Paulus Memberi Contoh Bagi kita Untuk Menderita Demi Nama Tuhan Yang terakhir Contoh Contoh Yang utama Yaitu Tuhan Yesus Sendiri Ketika Akan Disalibkan Dia Tidak Banyak Membelah Dia Harap Bisa Bantu Baca Dari Matius Pasal 27 Matius Pasal 27 Ayat 12 Sampai 14 Matius 27 Ayat 12 Sampai 14 Matius 27 Ayat 12 Tetapi Atas Tuhan Yang Diajukan Imam Imam Kepala Tetapi Atas Tuhan Yang Diajukan Kepala Imam Imam Kepala Dan Tua Tua Terhadap Dia Ia Tidak Memberi Jawaban Apapun Terus Sampai 14 Maka Kata Pelatus Kepadanya Tidak Tidak Untuk Dengan Tidak Banyaknya Tuhan Tuhan Saksi-saksi Ini Terhadap Engkau Ayat 14 Tetapi Ia Tidak Menjawab Suatu Katapun Sehingga Orang Negeri Itu Sangat Heran Iya Tuhan Yesus Ketika Akan Disalipkan Dia Dituduh Banyak Hal Katanya Kamu Mau Jadi Raja Mana Atau Dituduh Yang Lain Katanya Kamu Yang Menyembuhkan Pastinya Kamu Bisa Keluar Dari Sini Membebaskan Dirimu Sendiri Dan Banyak Perkataan Disampaikan Tapi Firman Tuhan Mengatakan Tuhan Yesus Tidak Memberi Jawab Apapun Ia Tidak Menjawab Suatu Kata Apapun Dia Diam Dia Tidak Mau Emosi Dia Tidak Mau Terbawa Emosi Tidak Sehingga Dia Bisa Memenangkan Situasi Yang Ada Orang Akhirnya Rami Sendiri Dan Tuhan Yesus Tahu Bahwa Tujuan Dia Adalah Untuk Disalimkan Kita Belajar Ketika Diomongi Sesuatu Jangan Cepat Reaksi Diam Dulu Apakah Diomongkan Benar Atau Salah Kita Jangan Cepat Belajar Untuk Sabaran Hari Ini Kita Belajar Tentang Kesabaran Bagian Terakhir Kita Akan Sharing Dalam Situasi Apa Kamu Pernah Mengalami Situasi Tidak Sabar Lalu Bagaimana Cara Mengalami Tidak Sabar Tidak Sabar Itu Mungkin Dengan Teman Dalam Situasi Apa Kamu Tidak Sabar Silahkan Menunggu Menunggu Tidak Datang Atau Teman Diomongi Tidak Baik Baik Silahkan Pernah Mengalami Situasi Tidak Sabar Misalnya Pengen Marah Apa Yang Waktu Apa Waktu Ngajarin Teman Waktu Ngajarin Teman Ngajarin Apa Pelajaran Temannya Tidak Bisa Bisa Terus Gimana Rasanya Pengen Apa Pengen Marah Kadang Kalau Ngajarin Orang Lain Tidak Bisa Kita Jadi Tersinggung Aduh Kok Bisa Gak Apa Kasinta Pernah Mengalami Situasi Tidak Sabar Dalam Hal Apa Itu Pernah Pak Nungguin Teman Tapi Gak Datang Datang Janjian Jam Berapa Datang Jam Berapa Jadi Seperti Saya Berikan Contoh Sebelum Di Situasi Pertama Kita Mungkin Bisa Rasanya Itu Memang Gak Menyenangkan Karena Sabar Itu Menyakitkan Ini Sudah Mepet Tapi Coba Ketika Belajar Punya Respon Yang Benar Satu Kali Belajar Respon Oh Mungkin Dia Macet Di Jalan Oh Mungkin Dia Tadi Makan Dulu Atau Apapun Mungkin Ketika Dia Datang Mood Kita Tidak Akan Hilang Kalau Kita Masih Kalau Kita Masih Belum Sabar Dia Datang Mood Kita Jadi Hilang Datang Ke Acara Atau Ketempat Yang Bersama Dituju Jadinya Enggak Enak Tapi Kalau Kita Sudah Bisa Melatih Diri Sabar Kita Bisa Memahami Orang Lain Misalkan Dia Datang Terus Ngomong Iya Tadi Ada Macet Di Jalanan Atau Kayak Minggu Lalu Macet Di Daerah Di Daerah Laban Soalnya Ada Sedika Bumi Atau Apa Kita Bisa Jadi Kita Menahan Mood Kita Jadi Tetap Baik Jadi Dari Belajaran Hari Ini Kita Belajar Bawa Kita Untuk Bisa Sabar Situasinya Memang Enggak Mudah Enggak Menyenangkan Orang Sabar Itu Sakit Tidak Enak Dan Orang Sabar Itu Perlu Proses Tapi Kita Juga Melihat Bagaimana Tuhan Memang Ketika Kita Bisa Merespon Dengan Benar Satu Kali Dengan Situasi Situasi Yang Ada Akhirnya Bisa Memiliki Kesabaran Maka Kita Akan Menjalani Kehidupan Dengan Oke Ya Tarapkan Tak Sinta Marah Belajar Menjadi Orang Yang Sabar Oke Kita Tutup Dalam Doa Saya Yang Berdoa Mari Kita Bersatu Hati Dalam Doa Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Sudah Belajar Kurimanmu Malam Hari Ini Ajar kami Selagi Masih Muda Meskipun Masih Muda Kami Bisa Sabar Terhadap Orang Lain Terhadap Situasi Yang Ada Terhadap Kondisi Yang Ada Bahkan Sekalipun Harapan Yang Ada Tidak Seperti Dengan Kenyataan Kami Mau Sabar Ketika Dikata-katain Kami Mau Sabar Dikata-katain Kami Mau Sabar Dan Kami Percaya Kesabaran Kami Akan Membawa Hal Yang Baik Melatih Kami Memiliki Karakter Yang Indah Di Dalam Terima Kasih Tuhan Untuk Pertemuan Pada Malam Suka Berdoa Satu Kali Rekan Kami Siska Bisa Bergabung Sama Kami Terutumbuh Dalam Perbedaan Tuhan Terima Terima Kasih Tuhan Yesus Dan Kita Melakukan Aktifitas Selanjutnya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Berdoa Dan Berdoa Suka Oke Terima Kasih Nara Dan Cinta Lagi Terima 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 Terima